Salah satu medan ekstrim di jalur Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu Sukabumi adalah Tanjakan Dini. Siapapun yang melintas diharapkan agar hati-hati, apalagi bagi pengunjung yang baru pertama kali melintas dan tidak tahu medan. Medan Tanjakan Dini yang berada di KM 169 Plus 700 Desa Girimukti tersebut dikenal curam, Tanjakan sepanjang 300 meter itu selain memiliki kemiringan yang ekstrim juga berkelop. Jika pengendara mobil atau motor tidak tahu medan dipastikan tidak akan kuat melintas di Tanjakan tersebut. Selama liburan lebaran yang dimulai dari tanggal 23 banyak sekali kendaraan yang menggunakan jalur ruas loji, palangpang dengan tujuan Geopark Ciletuh Kecamatan Cimas Kabupaten Sukabumi. Tim unit reaksi Bina Marga Jawa Barat terhitung sejak hari Senin 24 April 2023 setidaknya telah membantu puluhan kendaraan yang tidak kuat menanjak di lintasan tersebut. Mulai dari hari Senin 24 April 2023, hingga saat ini tercatat kendaraan roda 4 jenis Matik 21 unit, dan sepeda motor jenis Matik 24 unit yang tidak kuat naik sehingga harus didorong. Rata-rata kendaraan jenis Matik yang tidak kuat melintas di Tanjakan tersebut. Dari pemantauannya, kendaraan yang tidak kuat menanjak itu selain faktor muatan terlalu banyak juga tidak hapal medan. Selain tidak kuat menanjak, ada juga pengendara sepeda motor yang tergelincir saat melintasi Tanjakan, namun tidak ada korban jiwa hanya luka lecet saja. Untuk membantu para pengguna jalan, tim WRC ditugaskan sampai dengan 11 Mei 2023 untuk stand-by di lokasi untuk membantu pengendara melintas Tanjakan Dini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai Masuk-masuk Pak Masuk Pak bisa lolos Hai kapas kota kapasok hai 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 apa soalnya apa soalnya kaget-kaget Tepat! 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 Langsung! Terima kasih! Bawalah kalian, bawalah kalian Masuklah, bantu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton